Halo, ini enak awut deh Awut-awut rango, menurut gue disini Halo, halo komis, apa kabar? Balik lagi nih ya kan bareng Neng Nah, gimana nih weekend kalian? Menyenangkan gak sih? Kalau misalnya belum menyenangkan, langsung aja yuk tontonin video Neng sampai habis Dijamin nih, weekend kalian pasti bakalan menyenangkan Anyway, di video Neng kali ini Neng mau cerita nih, udah lama kagak dengerin kicauan Neng dan juga Neng menemah banget karena akhir-akhir ini Neng itu gak bisa bikin video yang sering ya kan, karena kan Neng juga lagi sibuk sama si baby A yang butuh penanganan ekstra, bo ya Allah, pagi semalam kagak bisa tidur si baby A gue yang bener-bener, ya Allah gue ngantuk banget coy, bener-bener sampai sekarang aja nih gue kayak aduh, mumet gitu pala gue ya kan gara-gara kurang tidur bo nah, jadinya Neng cuma bisa bikin video itu seminggu, dua kali nih guys jadi ya, maklumin aja ya guys ya oke, gak usah banyak bacot nih gue nih banyak bacot cerita ini itu ya kan intinya gue ini hari ini mau cerita kenapa gue sama si abang itu namain si baby A itu Alea Aurora, ya kan tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa nih guys jangan lupa pokoknya ya kan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan bikin Neng itu semangat bikin video-video terbaru dan juga jangan lupa aktifin tombol notifikasi kalian biar kalian tau kapan video selanjutnya bakalan upload karena bakalan random mok ya kan uploadnya nah, kalau udah langsung aja yuk let's watch the video well, di video Neng kali ini Neng gak bisa bawa si baby A karena si baby A itu lagi tidur ya kan abis diempanin ya elah gue mempanin bulu kayak burung kali anak gue ya terus abis itu dia tidur terus abis itu Neng itu bilang sama si abang bang jagain si baby A dulu ya gue mau kerja ya kan langsung aja Neng cerita kenapa nama itu sebagai Alea Aurora well, dari pertama sebelum Neng itu hamil Neng kan suka banget ya namanya nama itu yang ke araban ya kan pas lagi hamil nih ya kan guys gue itu mau namain itu alfabet itu dari A gue mau nama depannya itu depannya dari huruf A kenapa? kalau misalnya sekolah kesian anak gue kalau misalnya namanya dari Z ini tau kan waktu dulu SD ya kan jaman-jaman SD kalau nama depannya dari huruf Z pasti dah belakangan kesian anak gue kalau misalnya nunggu kelamaan ya kan mau pulang dia kelaperan ya kan nah akhirnya nemu nih guys namanya itu dari kata Alia atau Alea jadi pakai huruf H belakangnya akhirnya Neng memutuskan untuk oke gue pilih nama Alea kenapa Neng itu pilih Alea Neng itu nemu artinya bagus guys artinya itu tinggi mulia atau wanita yang memiliki status tertinggi guys eh pakai tunggu dulu nih maksudnya wanita memiliki status tinggi eh asal jangan kayak cewek BPJS bo baju pas-pasan jiwa sosialita itu maksudnya pengennya statusnya tinggi bukan itu maksudnya bo bukan jadi maksudnya kayak bangsawan kayak gitu-gitu berasa gue dari kerajaan kali ya bo pengen namain kayak gitu tapi ya emang artinya itu nah itu kenapa nama depannya itu Alea nah nama kedua itu adalah Aurora sebenarnya ada arti dari nama Aurora Aurora ya kan ada ceritanya nih guys jadi kita itu awalnya kayak ribut-ribut gitu lah guys nama keduanya kita mau kasih apa nih gue kan maunya nama keduanya kayak nama-nama kebule-bulean ya bo nyaranin waktu itu tuh Alea Alea something bo gue lupa ya elah udah tua nih gue kebanyakan ngangun anak kayaknya nih gue pokoknya namanya tuh kayak kebarat-baratan tapi kata si abang gak sih kayak kenapa kita kagak kasih nama yang bikin kita inget nih kata dia gitu tanya bo terus akhirnya kita mikir nih berdua ya kan apa ya kira-kira bikin kita inget ya yaudah dah akhirnya kita kasih lah nama Aurora jadi ceritanya tahun lalu itu guys kita itu udah planning pergi ke Sweden di bulan Desember tahun lalu kita itu mau pergi ke Sweden karena gue pengen banget ya namanya ngeliat Aurora Borealis guys kalian tau gak sih Aurora Borealis itu apa kayak gini nih Aurora Borealis ini kayak gini biasanya tuh kalau misalnya itu kalian bisa lihat di film-film Disney ya kan kalau di tempat salju terus ada yang ijo-ijo di langit ya kan ijo-ijo di langit bukan lumut ya bo beda itu pokoknya bercahaya begitu bo nah kita itu udah booking hotel terus kita juga udah booking aktivitas yang namanya Dock Slide Dock Slide itu kayak gini nih terus kita udah booking motor ski kita booking itu buat penyari yang namanya Aurora Borealis guys karena Aurora Borealis ini walaupun kalian tuh datang musim dingin kalian gak bisa melihat dimana-mana jadi kalian tuh harus pergi dulu kemana gitu pakai si Dock Slide atau motor ski ini untuk cari dimana spot Aurora Borealis itu guys dan juga kalau misalnya kalian gak beruntung kalian udah pergi kesana tapi kalian bisa juga pulang dengan tangan hampa tidak bisa melihat Aurora Borealis karena yang gue bilang tadi karena dia itu berpindah guys gak cuma di satu tempat kayak gitu nah yang terakhir kita juga udah booking yang namanya Ice Hotel guys ini Ice Hotel kayak gini nih di dalamnya itu kasurnya bukan kasurnya kayak dipan kayak alas buat naro apa sih namanya tuh spring bed itu terbuat dari es semua di dalam itu terbuat dari es guys jadi bayangin sedingin apa dan itu tuh bakalan jadi kayak pengalaman menakjubkan gue ya kan untuk tidur di dalam es kayak gitu kita udah booking segala macam hal yang emang menurut gue kayak ini bakalan excited banget nih guys jadi sebenernya eneng itu cuma buat melihat aurora borealis tapi ternyata disalah tuh banyak banget aktivitas-aktivitas yang menarik terus yaudah nih guys kita book semua dan kalian tuh harus booking jauh-jauh hari guys karena itu kan tanggal kita booking itu 23 Desember dekat-dekat hari Natal bawa ulala harga tiket juga mahal ya kan nah setelah kita udah book semuanya ketiba nih satu bulan setengah setelah kita book segala macam gonjreng-gonjreng eneng itu hamidun bok iya emang kita udah ngerencana yang kehamilan gue itu waktu itu lepas dari pil KB sebulan gue langsung hamil bok tapi seriusan gue kagak nyangka itu bakalan secepet itu emang dah si abang top chair bok anyway balik lagi ke cerita ya kan soal booking membooking nah karena mikir nanti pas Desember itu eneng itu udah 4 bulan kehamilan gue jadi mikir guys kira-kira bisa kagak ya gue ikutan dog slide kira-kira bisa kagak ya gue ikut motor ski kira-kira bisa gak ya gue tidur di ice hotel karena kan tempat aturnya itu di bawah 0 derajat celsius gue takutnya kayak membahayakan atau segala macam kan kalau dog slide kan kayak bumping ya kan bumping tuh kayak gue jeluk-jeluk tidur di atas es balok abang-abang coy itu juga gue kagak tau aman apa kagak ya kan yaudah akhirnya eneng itu atau kita berdua itu memutuskan oke kita telpon kita nanya boleh kagak nih keadaan hamil masih 4 bulan ikutan kayak begituan nah mereka bilang apa ya neng semua aktivitas ini kagak bisa nih untuk orang hamil soalnya membahayakan takutnya kenapa-napa sebenernya sih kalau gak jatuh atau apa gak apa-apa cuman kita gak pernah tau namanya itu binatang kayak kan binatang kan kagak bisa diatur kadang-kadang sesuai dengan instingnya dia aja po jadi daripada kenapa-napa akhirnya gue itu merasakan kayak gue sedih banget sih sebenernya saat gue tau gue gak bisa ikutan itu dan kita harus cancel semuanya pada kita udah payment segala macem gue udah excited banget nunggu sampe bulan Desember ya kan terus tiba-tiba gak bisa gitu dan kita harus refund semuanya yaudah akhirnya neng itu memendam keinginan neng tahun lalu untuk nge-catch Aurora Borealis itu neng kayak yaudah deh emang kagak bisa mau diapain lagi coy daripada kenapa-napa ya kan mendingan kita tunggu dah mudah-mudahan tahun depan kata gue gue tuh kayak sempet sedih beberapa hari gitu kan ya lu udah tau lah kalau misalnya lu excited ngapa-ngapain terus tiba-tiba di-cancel rasaan lu gimana bo sedih ya kan akhirnya gue sama si abang memutuskan oke kita namain anak kita nama keduanya itu Aurora sempet debat gue sama si abang gue kagak setuju ngasih nama Aurora karena itu momen tuh bikin gue sedih coy harusnya gue bisa ngeliat Aurora Borealis ya kan terus kata si abang gue harus seneng neng kata gitu itu tuh momen yang kita ingat jadi kita namain anak kita Aurora terus gue mikir lagi kayak oh iya ya ibarat kata nih gue kan harusnya gue bisa liat Aurora Borealis ya kan tahun lalu Desember itu gue akhirnya malah nangkep si Alia Aurora ya kan gue malah bisa ngeliat Aurora aduh mulut gue jadi keselimpet gue ngomong anak gue sendiri jadi gue kayak mikir oh yaudah ibarat kata gue kagak bisa ngeliat Aurora Borealis ya gue bisa ngeliat si Alia Aurora gue mikir-mikir kan oh iya bener juga ya dua hal yang beda tapi sama-sama membahagiakan sama-sama indah guys bahkan Alia Aurora jauh lebih membahagiakan dan sangat indah dipandang ya kan apalagi tiap pagi walaupun kadang-kadang dia ee ya kan tiap pagi gue harus dapetin bau semerbak tapi setelah itu dia itu senyum ya kan kalau gue senyum serem bo tapi kalau anak gue senyum gitu kan pagi-pagi ya Allah dunia terasa indah ya kan memulai hari itu kayaknya aduh indah gitu kan sampai akhirnya udah nangis ya kan itu beda lagi ceritanya dan juga setiap ngeliat anak gue setiap ngeliat si Alia ini bahagia banget gue bisa jadi emak ya kan gue bisa merasakan sebagai wanita seutunya karena sudah menjadi ibu coy karena gue itu dari dulu pengen banget aduh gue pengen banget jadi ibu gue pengen banget punya anak sendiri kayak gitu guys intinya neng itu bahagia banget waktu tau neng itu hamil dan aduh gak sabar pengen ngeliat si Alia akhirnya sekarang itu udah tau gimana bentukannya ya kan si dia sehat bahagia terus murah senyum bo dia tuh murah senyum kemarin lucu dia mau foto paspor lima kali dicekret dia senyum gitu terus kalau kameranya udah kelar dia cemberut lagi kata gue udah tau kamera lu nak kata gue kan mungkin di kesempatan selanjutnya gue sekeluarga bisa ngeliat Aurora Borealis bareng si Alea Aurora ya kan gue pengen ngomong Alea Borealis mulu pokoknya kita bisa sama-sama ngeliat si Aurora Borealis ini bareng keluarga semuanya jadi kita ngerasain bahagia dan nanti Neng tuh bakalan ceritain ke Alea kenapa nama kamu itu Aurora dan kita bakalan nunjukin si Aurora Borealis ini ya kan aduh indah banget sih ayalan gue so guys itu dia cerita kenapa namain anak kita itu Alea Aurora ya kan nah guys itu dia video Neng kali ini semoga menghibur kalian semua dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like komen dan share ke seluruh social media kalian nah buat kalian yang udah subscribe makasih banget kalian udah setia sama channel Neng meskipun Neng itu lagi ngandet-ngandet upload-nya ya bo tapi Neng tuh seneng banget punya kalian semua yang support yang care yang ya segala macem lah ya dan juga kalau kalian hiring pesan di Instagram gue itu selalu baca guys semuanya tapi kadang-kadang memang gue gak bisa bales karena kan ya gue sibuk sama si baby A sekarang kan ya kan so ya itu aja video Neng kali ini see you bye bye goodbye adios adios